Terima kasih. 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 Bu Anteng. Bu Anteng. Sebab that takenys. Adami terima kasih. Trima kasih. Iya, halo Pak Jatuh Banjarnegara aman ya Gimana nih, masih semangat Sinyalnya lagi naik turun Pak Oh gitu, lagi naik turun Yang penting gak kaya ingus ya Naik turun Oke Salah tiga juga aman sentosa Oke, aku nilainya satu tujuh puluh Bukan salah tiga ya Oke, ini Pak Rudi Biasanya kalau tepel itu Awal-awal biasanya segini Tapi nanti kalau udah jelang-jelang Itu biasanya masuknya berl-berl-berl gitu ya Semangat kak, berasakan Mau nonton ini loh Bioskop era-era sembilan puluhan gitu Kali itu nontonnya tutur-tintur Sama sahur sepuh gitu kan Oke, oke Nah, Pak Rudi Kayaknya kita udah akan mulai Untuk kegiatan tepelan kayak gini Dan kepada Pak Rudi Kami persilahkan Silahkan Pak Rudi Assalamualaikum Ibu-ibu dan Bapak Ibu-ibunya banyak Bapaknya satu Iya Oke Oke, izinkan Malam ini saya berbagi tentang Project Management ya Izin saya share screen Bismillahirrahmanirrahim Oke, baik Malam ini Kita akan membahas PdD sebagai Project Manager Ini sebetulnya Dimulai Ini sih Ada sedikit Apa ya Kemarin tuh saya amati Gimana Kita kan baru ada Gawi besar ya Di daerah 50 daerah kan ada Temu pendidik Nusantara ya TPN ya Mungkin Ibu-ibu Sudah pada ikut CCG Di tempat apa Di daerah masing-masing Keseruannya bagaimana Terus saya jadi terpantik Kelihatannya ada sesuatu Yang perlu saya bagi nih Ya Tentang Project Management Gitu ya Baik Izinkan saya memperkenalkan diri Oke Ya Yang poin-poin di atas Gak penting Yang penting yang dua Paling bawah Ibu-ibu sekalian Ya Bapak-ibu sekalian Ya Akun Instagram ya At Tak Prihatin lagi Sama nomor WA Ya Yang di atas-atas itu Gak penting Ya Saya Pernah Kerja di projek Dan juga di Production line Dan memang Ada perbedaan ya Ada perbedaan Pola dan tipe Nah itu malam ini Saya ingin berbagi Pengalaman saya sedikit ya Gak banyak-banyak Sedikit Yang jelas Supaya bisa diterapkan Di Sekolah Ya Oke Nah kita mulai dari Dongeng dulu Oke Oke Barangkali Ibu-ibu ada yang mau Ini Cerita ya Sebelum saya cerita Ibu-ibu Bapak yang Barangkali ada yang mau cerita Kisah Bandung Bondowoso Dan Roro Jonggrang Yaitu Legenda Candi Prambanan Barangkali ada yang berkenan Mau cerita Monggo Sebelum saya cerita Panjang Nah Pemirsa dulu yang cerita Monggo Silahkan Terutama yang dari Jawa ya Kisah Bandung Bondowoso Dan Roro Jonggrang Bapak Ibu Ada yang Mengenal kisah Roro Jonggrang Ini kayaknya Kenapa hari ini Pak Rudi itu Menggunakan backgroundnya itu Candi Prambanan Gitu Menggunakan candi-candi Yang ada di Bocekerto gitu Ternyata Ini tuh Pak Rudi Gitu ya Bu Rizky deh Bu Rizky Bu Rizky Paham ya Cerita tentang Roro Jonggrang Boleh dong Kasih bocoran gitu Tentang cerita Roro Jonggrang Itu ya Ceritanya dia Mau dinikahi Bandung Bondowoso Tapi karena dia Nggak mau Terus dia Memiliki trik Untuk Memukul Apa itu namanya Alu ya Alu Terus Karena di pukul-pukul Alu itu Terus Para ayam Mengira itu Sudah pagi Sudah saatnya Orang-orang bekerja Terus mereka Berkokok gitu kan Iya Nah terus Bandung Bondowoso ini Nggak selesai Kerjaannya Karena Sudah Sudah Nggak sesuai target Targetnya kan Dia Dalam semalam Dia targetnya kan Semalam membuat Candi gitu kan Tapi karena Sudah pagi Berarti Time's up Waktu sudah habis Time's up Nah Ini waktu habis Terus Jadi candinya Nggak selesai Itu Candinya nggak selesai Jadi Objektifnya apa Objektifnya Objektif gimana Pak ini Tujuan Tujuan yang Ingin dia Dibangun Bandung Bondowoso itu Apa tujuannya dia Tujuannya membuat Candi seribu Tujuannya membuat Candi seribu Dalam satu malam Tapi karena Karena triknya Si Roro Jonggrang Ini kan terus Nggak Dia berpikir itu Nggak selesai Nggak selesai Jadi sebelum Seribu Waktu habis Gitu Ini kayak Mengerjakan Soal Itu kan Terus Sebenarnya Waktunya masih Tapi Waktunya masih Tapi dikira waktu habis Jadi nggak selesai Sudah dikumpulkan Jawabannya Jadi Regendanya Seperti itu Bandung Bondowoso Ingin menikahi Roro Jonggrang Roro Jonggrang Nggak naksir Nggak senang Karena ini Bandung Bondowoso Termasuk raja Yang lalim Akhirnya Dia bikin Kamu boleh Menikahi Saya Kalau Kamu bisa Bangun Seribu Candi Dalam waktu Semalam Seribu Candi Akhirnya Bandung Bondowoso Mengerahkan Sources-nya Dia Dia punya Sumber daya Dia merahkan Sumber dayanya Yaitu Pasukan Jin Pasukan Jin Pasukan Jin Dikerahkan Dan Dia dikasih Target Cuma Waktu Cuma Satu malam Betul ya Bu Rizky Satu malam Aja Iya Betul Pak Satu malam Ada waktu Yang terbatas Di sana Satu malam Karena Roro Jonggrang Ini Tidak ingin Dinikahi Cari trik Dia Terus Dia Bakar Jerami Terus Dia Memobilisasi Dayang-dayang Untuk Mukul alu Jadi Ayam-ayam Itu mengira Kalau sudah pagi Akhirnya Berkopok Terus Para jin Sumber daya Dari Bandung Bondowosan Akhirnya Memilih kabur Karena digitanya pagi Akhirnya Proyek Gagal Terus Diskusi Sama Roro Jonggrang Ini sudah jadi Candinya Oke kita hitung Bareng Hitung kan 999 Wah kurang Satu Gak bisa Terus Bandung Bondowosan Sudah tahu Akal bulusnya Roro Jonggrang Akhirnya Wis kurang satu Kamu yang tak jadikan Candi Cering Jadi patung Kisahnya begitu Bapak Ibu Barangkali ada yang Dari luar Jawa Jadi kisah Legendanya Walaupun aslinya Gak gitu Terekaan Nenek moyang kita Karena Waktu itu Belum ada Arkeologi Jadi gak tahu Ada candi Gimana ceritanya Terus hubungannya Apa proyek Sama Candi Seribu candinya Bandung Bondowoso Oke Baik Apa Ininya Tadi Ibu Burisky menyebutkan Apa Bu Tadi Times up Ya Bu Ya Pak Times up Sudah waktu habis Waktunya habis Ya Salah satu Ciri dari proyek itu Dia waktu tertentu Terus Dia ada Hasil Atau produk Kita langsung Masuk ke definisi Proyek Urusannya Apa Bandung Bondowoso Sama proyek Ini proyek gagalnya Bandung Bondowoso Oke Jadi proyek itu Upaya terencana Yang memiliki Tujuan khusus Terus batasan Waktu Dan anggaran Untuk mencapai Hasil Atau produk tertentu Gitu ya Jadi Yang membedakan Proyek Dengan yang bukan Proyek Itu ada Batasan waktunya Jadi dia Pekerjaan Yang ya Cuman Tertentu Waktunya Tidak dilakukan Secara rutin Dan memiliki Tujuan khusus Kalau tujuan khususnya Bandung Bondowoso Tadi membangun Seribu Candi Nah Proyek-proyek lain Mungkin Bisa jadi Berbeda-beda Outcome-nya Gitu Nah Kalau dalam Pengertian proyek Belum tentu Berbentuk produk Bisa aja Hasil proyek itu Bisa berbentuk Acara Bisa berbentuk Sebuah event Seperti itu Jadi Tidak harus produk Untuk bisa disebut proyek Tapi intinya itu Dia punya batasan waktu Sama Anggaran Yang tertentu juga Jadi Anggarannya Sudah untuk Satu kegiatan ini Untuk satu kegiatan ini Atau untuk satu produk ini Itu proyek Nah Di sana Untuk bisa mengelola dengan baik Maka diperlukan Proyek manajemen Jadi Ada Pendekatannya terstruktur Untuk bisa Membuat planning Eksekusi Supervisi Dan Menyelesaikan dengan efisien Dengan efisien Dengan sumber daya yang ada Tujuannya untuk mencapai Tujuan proyek dalam batas waktu Dan anggarnya yang ditentukan Jadi Kuncinya ada di Batas waktu tadi ya Bapak Ibu sekalian Kuncinya ada di Batas waktu Nah sekarang kita tinjau Di pendidikan Oke baik Nah coba Tuliskan Tolong tuliskan di kolom chat Bapak Ibu sekalian Kalau di sekolah Sekolah atau di komunitas Sekolah atau di komunitas Yang perlu dikelola Sebagai proyek itu Kegiatan apa aja Atau yang pernah ditemui Itu seperti apa Ciri-cirinya gampang sih Kalau disebutnya Jadi panitia Nah itu biasanya Itu bentuknya proyek Silahkan Dituliskan di kolom chat Oke sudah ada yang menuliskan Event sekolah Kak Wi Oke Event sekolah ya Ada lagi Bapak Ibu sekalian Yang 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 beri apa Yang di sekolah Atau komunitas ya Yang perlu dikelola Sebagai proyek Ingat Ada batasan waktu Sama Anggaran Ya Silahkan ini Event sekolah nih Ada macam-macam ya Event sekolah ya Ada 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 apa aja nih Kak Wi Boleh ditambahin Ininya event sekolah apa aja nih Kira Oktober Pesta tengah semester ya Oke Pesta tengah semester Class meeting Ya Matur Mun Class meeting itu juga kan Ya cuma Waktu tertentu ya Waktu tertentu Nah class meeting ini sebetulnya Kadang-kadang saya memandangnya Biar guru-guru Gak bisa nganggara Tapi mungkin class meeting Nanti bisa dikelola Dengan lebih baik ya Bisa dikelola dengan baik Parenting dengan wali murid Wah Matur Mun Bukuin nanti Ya parenting dengan wali murid Itu juga sebuah event Yang bisa dikelola dengan Project Karena parenting itu kan Gak tiap hari ada ya Gak jadi ini Graduation atau End of year performance Ya ini juga bisa masuk Ya Oke Perpisahan sekolah Kunjungan industri PKL Kalau PKL Bisa sih Cuman mungkin Agak-agak rancu sih Kalau PKL ya Karena dia bagian dari Rutinitas ya Mungkin PKL itu Masih perlu ditinjau ulang Walaupun bentuknya sama Cuman PKL itu sebenarnya Bagian dari ini Bagian dari kegiatan murid ya Kunjungan industri Masih mungkin Karena dia Sesuatu yang Batasan waktu tertentu Open house sekolah Ya Nah ngomong-ngomong Open house sekolah Ini juga Saya izin menambahkan PPDB juga bisa masuk Project ya Bapak-Ibu sekalian Nah penerimaan murid baru PPDB itu juga gitu Kita perlu mengelolanya Dengan proyek Ya Oke baik Nah Kembali ke Bandung Bondowoso ya Tadi apa aja Tadi yang menjadi Ininya tadi Yang menjadi Sumber kegagalan Bandung Bondowoso Apa tadi Bapak-Ibu sekalian Yang membuat gagal Dia apa Waktu habis Nah Ini salah satu Constrain dalam proyek Bapak-Ibu sekalian ya Constrain dalam proyek Ya Oke Kita perlu mengidentifikasi Sebetulnya kalau di dalam dunia Project management Ada Dikembangkan lagi Tapi Kita menyederhanakan aja Kita ambil yang basicnya aja Di dalam proyek Kita mengenal Triple constraints Of project management Jadi untuk bisa mendapatkan Kualitas yang baik Kita perlu memperhatikan Tiga hal ini Bapak-Ibu sekalian ya Nah tadi Bondowoso Kehabisan waktu Sehingga di proyek dia gagal ya Walaupun sebenarnya Apa Kehabisan waktunya itu Gara-gara Apa namanya Akal-akalannya Roro Jonggrang Namun tetap aja Tetap aja dia gagal Karena apa Karena dia gagal dari sisi Waktu ya Time ya Jadi ada tiga ya Time Cost Sama scope Ya Cost Saya gak usah menangin Panjang lebar Cost tentu saja biaya Nah scope ini adalah Rangkaian tugas Atau pekerjaan Kalau Bandung-Bondowoso Tadi bisa mengerahkan Sources-nya Dalam bentuk pasukan jin Ya Nah itu Tugas-tugasnya bisa dikerjakan Paralel Ya Bisa dikerjakan Paralel ya Karena Karena dia punya ini Dan Kalau Dalam proyek yang 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 umum Kalau jin mungkin Dikasih makan Menyan ya Tapi kalau kita Bangun rumah Gak mungkin kita Ngasih makan Tukang dengan Kemenyan ya Kita butuh Memberi Gaji Kita butuh Memberi makan Para pekerja Ya itu Akan membutuhkan Biaya Jadi Ada tugas-tugas yang dikerjakan Tugas-tugas itu juga Nanti akan makan biaya Terus Gimana hubungan Antara Antara tiga ini Nah mohon bisa Keaktifannya Bagus kalian Mungkin bisa langsung Open mic Bisa langsung Di kolom chat Oke Sebentar Nah Kaitan antar Triple constraint Yang pertama dulu Skop Atau Apa ya Tugas-tugasnya Semakin besar Cakupan Pekerjaannya Makin besar Dampaknya Bagi time itu Bagaimana Bapak Ibu sekalian Kecil Semakin kecil Atau semakin besar Silahkan tuliskan Di kolom chat Pekerjaannya Makin banyak Timenya Seperti apa Time consume-nya Seperti apa Naik Atau malah turun Silahkan Tuliskan di kolom chat Semakin naik Bapak Ibu ya Oke Ada lagi Yang berpendapat Naik ya Burian Ya oke Skop makin besar Timenya Makin Naik Ya Seperti ini ya Eh Sebentar 12-an Semakin besar Cakupan kerja Tentu saja Durasi waktunya Nambah Nah Durasi Waktu Nambah ini Sebetulnya Ngekalinya Ada beberapa Ada beberapa Cara Salah satu Caranya adalah Dengan outsources Ya Atau dengan Memperbanyak Pekerja Di dalam projek Tersebut Ya Jadi Kerjanya makin besar Waktunya pasti Pasti Jadi tambah Tambah panjang Ya Nah Waktu tambah panjang Ini Ngekalinya Adalah Ya Dengan Outsources Atau Dibanyakin Orang kita Kita kontrak Hire sebanyak Sebanyak-banyak Orang untuk Bekerja dengan kita Ya Gitu Nah Yang kedua Sekup makin besar Nih Dampaknya bagi Cost apa Pekerjaannya Nambah Ya Kerjaannya Nambah Dampaknya bagi Biaya Gimana nih Naik atau Biasa aja Atau turun Silahkan Dikitikan di kolom Chat Naik Naik Juga Kata Buka Naik Juga Ada yang mau Menambahkan Ya Naik Ya Pasti naik Seperti saya cerita tadi Untuk bisa mengatasi Waktu Caranya adalah Dengan menambahkan Pekerja Dengan menambahkan Pekerja Atau menambahkan Outsource Sumber Sumber dari luar Untuk Kerjasama dengan Kita Nah Nambah Pekerja Tentunya Nambah Biaya Nambah Pekerjaan Itu juga bisa jadi Nambah material Juga Itu juga Berdampak pada Biaya Seperti itu Semakin besar Ya keban kerja Semakin besar Biayanya Nah Yang terakhir Waktu Menyakin lama Apa Dapatnya bagi Cost Sudah saya jawab Tadi ya Tentunya Kan tadi Mengakalinya Dengan menambah Pekerja Ya Tentu saja Costnya Semakin Besar Makanya Di beberapa Projek Sipil Ya Bapak-Ibu Sekalian Itu harus Tepat waktu Kalau Enggak Tepat waktu Kena Penalti Nah Itu Biasa Terjadi Kalau Dalam Pekerjaan Sipil Pekerjaan Pembangunan Dan Itu Tidak Tidak Kecil Penaltinya Tidak Kecil Jadi Kalau Buat Kontraktor Projek Bangunan Seperti Itu Kalau Moler Implikasi Buat Dia Banyak Dia Harus Bayar Pekerja Yang Artinya Itu Over Budget Dia Juga Kena Penalti Dari Yang Ngasih Projek Jadi Waktunya Makin Lama Dampaknya Buat Biaya Makin Besar Seperti Itu Jadi Tiga Hal Ini Yang Perlu Diberhatikan Dalam Pengelolaan Projek Skop Atau Cakupan Kerja Kedua Itu Cost Atau Biaya Ketiga Adalah Time Atau Waktu Ini Yang Kita Kontrol Dalam Projek Secara Sederhana Karena Ada Juga Yang Mengembangkan Lagi Tiga Lagi Saya Kurang Afal Ada Salah Satunya Benefit Atau Profit Dan Lain Sebagainya Ada Ada Enam Kita Fokus Aja Di Sekolah Kita Karena Kita Tidak Profit Oriented Cukup Tiga Ini Aja Yang Kita Perhatikan Skop Time Sama Cost Kalau Bagian Cost Saya Rasa Bapak Ibu Sekalian Sudah Sudah Gak Usah Diajari Apalagi Ibu Pinter Ngitung Uang Tapi Nanti Ada Kaitannya Cost Dengan Time Nanti Akan Kita Lihat Itu Nanti Masing-masing Tergantung Dari Jenis Projeknya Jadi Kita Hari Ini Malam Ini Kita Akan Fokus Pembahasan Tentang Time Ya Sekalian Oke Nah Ngomong-ngomong Time Salah Satu Cara Untuk Bisa Mengelola Waktu Dengan Terencana Dengan Baik Kita Mengenal Yang Namanya Project Milestone Nah Project Milestone Ini Menjadi Titik Ajuan Penting Dalam Penjataan Projek Oke Saya Yang Paling Gampang Pelatihan Guru Pelatihan Misalnya Kita Jadi Panitia Pelatihan Milestone Itu Apa Aja Bapak Sekalian Titik Titik Kritis Itu Apa Aja Tahap Tahap Penting Boleh Kasih Saran Apa Aja Kalau Kita Bikin Pelatihan Yang Penting Penting Apa Titik Acuan Yang Menjadi Penting Yang Perhatikan Tidak Semua Kegiatan Milestone Itu Tidak Semua Kegiatan Tapi Yang Penting Dan Itu Kritis Yang Harus Kita Perhatikan Oke Oke Saya Lihat Dulu Di Kolom Chat Terima Kasih Misalnya Kita Bikin Pelatihan Titik Penting Itu Apa Aja Titik Acuan Yang Menjadi Titik Kritis Yang Perhatikan Yang Biasanya Ketua Panitia Itu Nageh Nageh Apa Aja Kira Dana Kalau Dana Tidak Ada Kaitan Dengan Waktu Konsumsi Narasumber Kalau Tujuan Materi Sasaran Itu Nanti Tidak Ada Kaitannya Dan Waktu Itu Bagian Dari Ini Sertifikat Tugas Ya Bisa Sertifikat Jadi Kapan Harus Menerbitkan Sertifikat Tugas Kapan Harus Memberi Tugas Ya Baik Ya Izinkan Saya Menambahkan Ya Produk Kalau Produk Itu Lebih Ke Ini Sebetulnya Lebih Masuk Ke Rancangannya Jadi Kalau Kita Membahas Tentang Timeline Misalnya Pelatihan Guru Kita Pakai Yang Berbayar Aja Biar Lebih Mudah Membayangkannya Ya Kalau Tadi Ada Buk Nulis Dana Itu Memang Ada Kaitannya Tapi Itu Nanti Di Bagian Projek Inisiasi Initiation Project Jadi Setiap Memulai Projek Selalu Ada Inisiasi Atau Memulai Ini Itu Ngitung Anggaran Ngitung Anggaran Bu Tanti Menulis Narasumber Itu Juga Ada Benarnya Narasumber Kenapa Narasumber Ada Benarnya Karena Di Narasumber Itu Nanti Kita Menentukan Kapan Narasumber Ini Bisa Diputuskan Gitu Kapan Narasumber Ini Confirm Jadi Ini Nah Peserta Buka Barulis Peserta Nah Peserta Ini Kaitannya Dengan Waktu Adalah Nanti Itu Publikasi Publikasi Sama Untuk Menginformat Apa Istilahnya Misalnya Kita Punya WhatsApp Group Nah Itu Memasukkannya Dalam Ini Jadi Nanti Kalau Peserta Kaitannya Sama Publikasi Seperti Itu Nah Nanti Kita Akan Kita Akan Coba Belajar Dengan Contoh Yang Lagi-lagi Pelatihan Yang Paling Gampang Melatihan Kalau Seperti Pengelolaan Temu Pendidik Nusantara Yang Kemarin Itu Lebih Kompleks Lagi Karena Nggak Cuman Ini Ada Kelas Kemerdekaan Ada Cerdas Sermat Guru Itu Pengelolanya Kalau Mau Dikelola Dengan Project Management Itu Akan Lebih Kompleks Lagi Kita Pakai Yang Mudah Sederhana Aja Dulu Yaitu Pelatihan Guru Nah Di Sini Kita Perlu Mereka Project Milestone Baik Saya Izinkan Saya Merangkum Kalau Di Dalam Projek Misalnya Kita Mengajakan Pelatihan Guru Pertama Tadi Narasumber Harus Ditentukan Harus Terkonfirmasi Terus Kedua Publikasi Terus Ketiga Sponsorship Proposal Itu harus Jadi Kapan Terus Publikasi Tadi Sudah Promosi Promosi Sama Publikasi Kan Sama Sponsorship Kaitannya Sama Dana Terus Peserta Tadi Terus Sebentar Saya Coba Lihat Ke atas Lagi Nah Desain Desain Seperti Misalnya Sertifikat Itu Juga Bisa Masuk Dalam Ini Dalam Project Milestone Cuman Itu Nanti Bagian Dari Apa Namanya Bagian Dari Produk Untuk Ini Apa Namanya Bisa Dia Untuk Dijadikan Desainnya Jadi Nanti Kita Lihat Contoh Kita Lihat Contohnya Nah Selain Project Milestone Kenapa Project Milestone Ini Perlu Dikenali Baik Sekalian Karena Project Milestone Tidak Semua Aktivitas Akan Kita Pantau Secara Rinci Sebagai Project Manager Kita Akan Gabisan Waktu Kalau Ngelihat Semua Kegiatan Tapi Kita Memantau Itu Yang Milestone Yang kita Pantau Jadi Kita Akan Mudah Memantau Kemajuan Terus Kita Bisa Melihat Tenggat Waktunya Terus Dari Sana Kita Bisa Ngambil Keputusan Ini Progresnya Kemajunya Sudah Berapa Persen Progresnya Dari 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 Sana Kita Bisa Mengkomunikasikan Dengan Tim Kita Dan Mengevaluasi Setiap Tahapan Setiap Tahapan Bisa Kita Evaluasi Itu Kenapa Kita Perlu Mengenali Project Milestone Project Milestone Perlu Kita Kenali Soalnya Sebagai Project Manager Tidak Mungkin Bapak Ibu Sekalian Meneliti Satu Persatu Misalnya Begini Ada tugas Bikin Flyer Project Milestone Pernyakan Publikasi Project Manager Cuma Nanya Ke Bagian Publikasi Gimana Pengembangan Publikasinya Dia Tidak Nanya Kamu Sudah Dapat Foto Narasumber Enggak Itu Terlalu Detail Akan Terlalu Detail Akan Membuat Project Manager Capek Jadi Project Manager Tinggal Nanya Ke Publikasi Bagaimana Pengembangan Ininya Nanti Bagian Publikasi Baru Nerangkan Kita Punya Target Tanggal Segini Publikasinya Harus Sudah Jalan Nah Itu Berarti Publikasi Sebagai Project Milestone Gak Bisa Kita Ini Tolong Ini Font Tolong Ini Kelihatan Ini Tanggal Link Zoom Belum Dimasukkan Di Player Gimana Itu Terlalu Capek Nanti Project Manager Bisa Kurus Lama Kalau Ngurus Segini Project Manager Cuma Nanya Sejauh Mana Publikasinya Target Kita Tanggal Segini Harus Sudah Terbit Flyernya Jadi Terbit Kita Perlu Bisa Mendefinisikan Project Milestone Supaya Lebih Terencana Yang Bagian Perintilan Kayak Gitu Biarlah Tim Yang Bisa Mengurusinya Yang Mending Tim Sudah Punya Ancer Ancernya Kapan Target Nya Jangan Sampai Kayak Bandung Bandowoso Nah Ini Ada Satu Teknik Bagus Kalian Untuk Mengontrol Mengontrol Bagaimana Jalannya Timeline Atau Lini Masa Dari Project Kita Ada Namanya Program Evaluation Review Teknik Atau PERT Ini Sebetulnya Diciptakan Di Inovasi Dari Angkatan Laut Amerika Sekitar Tahun Berapa 50-an Kalau Enggak Salah Dia Waktu itu Membangun Kapal Selam Dan Dalam Bentuk Project Bagus Kalian Nah Tadi Saya sudah Cerita Tentang Project Milestone Nah PERT Ini Intinya Adalah Antar Project Milestone Atau Antar Kegiatan Itu Nanti Dilihat Ketergantungannya Sama Ada Beberapa Hal Yang Dilihat Dalam PIRT Yaitu Pertama Ketergantungan Atau Dependentnya Ketergantungan Pekerjaan Antar Pekerjaan Yang Dimaksud Terus Kemudian Durasinya Durasinya Contoh Misalnya Pekerjaan B Akan Bisa Selesai Kalau Pekerjaan A Selesai Pekerjaan C Akan Bisa Dikerjakan Kalau Pekerjaan B Selesai Nah Ada Pekerjaan Yang Membutuhkan Beberapa Pekerjaan Contoh Misalnya F F Itu Akan Selesai Kalau Pekerjaan Pekerjaan Dan Pekerjaan E Selesai Gitu Dalam PI Arti Akan Dilihat Akan Dilihat Ketergantungan Antar Pekerjaan Terus Urutannya Bagaimana Sama Durasinya Oke Nah Disini Saya Tulis W Atau Wix Seringkali Orang Projek Menggunakan Satuan Pekan Karena Misalnya Projeknya Dalam Bulan Untuk Mengudahkan Mereka Karena Kalau Hari Pusing Mikirnya Jadi Berapa Wix Nah Ini Kalau Dilihat Dari Lini Masa Ini Kira-kira Projeknya Selesai Berapa Wix Bapak Ibu Sekalian Berapa Pekan Selesainya Sembilan Sembilan Ada Lagi Yang Mungkin Dijawab Bisa Dijawab Di Kolom Chat Oke Kak Piaran Jawab 6 Bupati Jawab 6 6 Jadi Kita Tidak Usah Dijumlakan Semua Tidak Usah Karena Pekerjaan D dan Pekerjaan E Itu Bisa Paralel Dikerjakan Bisa Paralel Dikerjakan Dia tidak Dalam Urutan ABC Tapi Dia Terpisah Ada yang Paralel Jadi Yang kita Hitung Yang Ini Yang Kita Kira Durasinya Paling Lama 2 1 2 1 2 1 2 1 A B Itu 2 B C Itu 1 Jadikan 3 C F Itu 2 Jadi 5 F F Finis Tambah 1 Jadi 6 Jadi 6 Jadi Project ini Akan Selesai Dalam 6 Pekan Atau 6 Week Atau 6 Minggu Project ini Akan Selesai Pekerjaan D Dan E Bisa Dikerjakan Paralel Walaupun Dia Butuh Cuma 3 Pekan Nah Ini Berarti Kita Punya Kelonggaran Disana Nah Kelonggaran Ini Pinter-pinternya Project Manager Untuk Bisa Mengaturnya Nah Alat Apa Yang Kita Perlukan Kita Punya Tools Yang Sederhana Bapak Ibu Sekalian Saya Yakin Pernah Melihat Bahkan Bisa Jadi Pernah Mengerjakan Juga Bisa Jadi Pernah Jadi Bagian Pengendalinya Namanya Itu Jan Chart Nah Namanya Itu Jan Chart Eh Bacanya Betul Enggak Kok Saya Lupa Belum Cek Bentar Izin Kan Nah Izin Saya Keluar Dari Layar Penuh Nah Salah Satu Cara Paling Sederhana Bapak Ibu Sekalian Sebetulnya Ada Aplikasi Untuk Pengontrolan Project Ada Aplikasi Tapi Kita Tidak Perlu Sejauh Itu Karena Kita Tidak Seperti Projek Konstruksi Yang Rumit Yang Ada Pekerjaan Konstruksi Mekanika Electrical Tapi Kita Cukup Mengontrol Hal-hal Yang Tidak Serumit Yang Seperti Project CME Kita Bisa Pakai Yang Sederhana Sederhana Namanya Jancat Oke Jancat Itu Seperti Apa Sih Jancat Itu Seperti Ini Nah Ini Ada Contoh Yang Sudah Saya Siapkan Oke Ya Ada Contoh Yang Sudah Saya Siap Oh Ya Bu Sudah Share Ini Ya Apa Namanya Bapak Ibu Sekalian Silahkan Ya Tautan Contoh Bisa Nanti Bisa Dibuat Salinanya Oke Jancat Seperti Ini Sebetulnya Bapak Ibu Sekalian Beruntuk Grafik Grafik Seperti Ini Yang Menunjukkan Tanggal Sama Ini Sama Tanggal Sama Balok Balok Untuk Mengidentifikasi Target Pelaksanaan Kegiatan Oke Nah Apa Yang Membedakannya Kita Memasukkan PIRT Di Disini Bapak Ibu Sekalian Ya Start Sama End Saya Nggak Usah Jelasin Base Itu Maksudnya Durasi Pekerjaannya Nah Progress Juga Saya Nggak Usah Jelasin Karena Itu Menunjukkan Kemajuan Yang Perlu Saya Jelaskan Disini Ini Ada Red Predecesor Maksudnya Bapak Ibu Sekalian Predecesor Predecesor Itu Maksudnya Maksudnya Adalah Proses Aktivitas Yang Mendalui Aktivitas Tersebut Kemudian Saya pakai Kodenya ABCD Saya Tidak Menggunakan Angka 123 Supaya Tidak Terjadi Mis Persepsi Kalau Pakai Angka 123 Dikiranya Urutan Proses Padahal Belum Tentu Belum Tentu Seperti Urutan Nanti Nanti akan Jadi Memungkan Jadi Kita Pakainya ABCD Bismillah Isin Minum Sebentar Oke Nah Ini Saya Pakai Contoh Pelatihan Coaching Semi Promosi Saya Pakai Contoh Pelatihan Coaching Dengan Hati Bats Kedua Yang Kemarin Bats Satu Saya Sudah Jalan Ini Promosi Sambil Isi TPL Sambil Promosi Nanti Bats Kedua Direncanakan Itu 17 Oktober Maka Saya Tulis Disini 17 Oktober Itu Sebagai Due Date Saya Masih Mikir Bahasa Indonesi Yang Pas Sampai Sekarang Saya Belum Menemukan Due Date Ini Mohon Maaf Baik Sekalian Jadi Saya Tulis Saja Due Date Dulu Tapi Intinya Dia Tenggat Waktu Tenggat Waktu Yang Saya Pakai Ini 17 Oktober Nah Disini Bapak Sekalian Kita Lihat Proses Pertama Proses Ini Proses Rapat Inisiasi Biasanya Projek Selalu Ada Inisiasi Ada Inisiasi Projek Di Sana Nah Terus Habis Itu Setelah Ada Rapat Inisiasi Konfirmasi Narasumber Dan Host Konfirmasi Narasumber Dan Host Itu Apa Dia Akan Bisa Lelukan Kalau Sudah Selesai Rapat Inisiasi Terus Habis Itu Ada Lagi Proses Namanya Diskusi Materi Nah Ini Yang Saya Kuning Kuning Itu Saya Anggap Sebagai Milestone Sebagai Milestone Projek Milestone Nah Disini Diskusi Materi Ini Baru Bisa Jalan Kalau B Atau Aktivitas Konfirmasi Narasumber Itu Sudah Kelar Sudah Kelar Nah Terus Selanjutnya Proses selanjutnya Adalah Pembuatan Flyer Nah Bapak Ibu Sekalian Coba Perhatikan Disini Pembuatan Flyer Itu Kan Dia Baru Bisa Dijalankan Kalau Itu Diskusi Materi Sudah Kelar Yaitu C Coba Bapak Ibu Sekalian Bisa Dilihat Di Poin F Poin G Poin H Poin I Itu Jika Sama Itu Dia Baru Bisa Jalan Kalau C Sudah Kelar Sudah Dijalankan Seperti itu Jadi Ada Itu Menunjukkan Ketergantungan Kolom Predecesor Ini Predecesor Ini Disediakan Untuk Mengidentifikasi Aktivitas tersebut Itu Tergantung Tergantung Sama Aktivitas Yang Mana Aktivitas Mana Yang Akan Mengaruhi Aktivitas Tersebut Nanti Itu Berpengaruh Pada Tanggal Tanggal Yang Akan Bapak Ibu Sekalian Masukkan Di Sini Promosi Dan Pendaftaran Itu Tergantung Sama Yang D Flyernya Sudah Ada Baru Dia Bisa Promosi Nah Pendaftaran Digabungkan Jadi Satu Ini Sebenarnya Untuk Penyederhanan Bapak Ibu Sekalian Bisa Memilih Untuk Memisahkan Juga Boleh Ini Saya Cuman Untuk Menyederhanakan Aja Terus Milestone Yang Lain Yang Saya Anggap Penting Adalah Membuat E-book Materi Materi Dalam Bentuk E-book Ini Pun Selesai Kalau Diskusi Materinya Selesai Nah Disini Kita Menggunakan Sendar Ini Mohon Maaf Saya kok Menurut Saya Terlalu Kecil Saya Agak Gedein Dikit Nah Agak Supaya Agak Kelihatan Dikit Gedein Dikit Oke Ada Pertanyaan Narik Ini Aksi Nyata Ya Oke Baik Nanti Kita Bahas Ya Ibu Kita Langsung Praktek Kalau Perlu Ya Nah Kita Bahas Dulu Ini Ibu Fatihah Ingin Buat Project Guru-guru Membuat Aksi Nyata PMM Dan Lola Sampai Dapat Sertifikat Bagaimana Desain Project Ya Oke Baik Nah Saya Mau Jelaskan Dulu Ini Bapak Ibu Bisa Membuatnya Manual Bapak Ibu Bisa Menggunakan Google Spreadsheet Ini Kalau Mau Enggak Manual Bisa Coba Pakai Ini Cuman Agak Sedikit Perlu Kalau Misalnya Kesulitan Tanya Ke Temen Yang Bisa Excel Cuman Saya Belum Nyo Di Excel Bisa Pak Belum Yang Saya Coba Disini Pakai Google Spreadsheet Dimana Misalnya Saya Contoh Coba Yang Poin B Misalnya Angka 6 Saya Ganti Angka 2 Bentar Oh Ini Rumus Yang Tidak Jalan Tidak Tadi Angka 6 Saya Ganti Angka 2 Baloknya Langsung Geser Karena Dia Sudah Ada Rumus Ya Nah Tapi Bukan Itu Yang Penting Yang Penting Itu Prinsipnya Saya Kembalikan Dulu Angka 6 Biar Nggak Ngaco Di Bawahnya Nah Nah Yang Yang Perlu Bapak Ibu Sekalian Perhatikan Rumus Yang Di Sini Misalnya Pembuatan Flyer Itu kan Dia Tergantung Sama C Maka Start Dia Coba Bisa Diberhatikan Rumusnya Aduh Sayangnya Nggak Bisa Kelihatan Rumusnya Itu Nanti Bapak Sekalian Bisa Lihat Langsung Di Ini Contoh Rumusnya G8 Plus 1 Kenapa Plus 1 Ini Asumsinya Bahwa Tidak Di Hari Yang Sama Itu Akan Bisa Dilakukan Tapi Di Hari Berikutnya Ini Sebetulnya Agak Ini Juga Satu Hari Bikin Flyer Mungkin Terlalu Ini Di Bapak Ibu Sekalian Perlu Diambil Dari Pengalaman Perlu Bisa Memperkirakan Hari Memperkirakan Berapa Hari Ini Pekerjaan Ini Akan Dilakukan Contoh Misalnya Membuatan Flyer Satu Hari Rasa Rasanya Memang Tidak Mungkin Kecuali Kita Sudah Dapat Bahan Sebelumnya Mungkin Kita Bisa Ini Saya Revisi Jadi Tiga Hari Coba Kita Lihat Ini Kita Revisi Jadi Tiga Hari Kita Lihat Tanggal Di Sebelah Kanan Ini Sudah Dirumuskan Ya Sudah Dirumuskan Terus Balok Di Sebelah Kanannya Akan Berubah Jadi Tiga Baloknya Jadi Tiga Kalau Mau Buat Manual Itu Juga Enggak Masalah Sebetulnya Yang Terpenting Prinsipnya Bapak Ibu Sekalian Bisa Tahu Proses Yang Mendahulunya Bisa Perlu Tahu Berapa Durasi Yang Dibutuhkan Untuk Masing Masing Aktivitas Untuk Masing Aktivitas Jadi Di Sini Ini Kalian Yang Perlu Dimiliki Oleh Sarang Project Manager Itu Di Sana Masing Masing Aktivitas Itu Bergantung pada Aktivitas Yang Mana Terus Akan Lebih Mudah Lagi Kalau Bapak Bisa Menetapkan Project Milestone Contoh 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 Milestone Milestone Saya Buat Rapat Inisiasi Diskusi Materi Promosi Dan Pendaftaran E-book Materi Persiapan Slide Terus Deadline Quisis Pelatihan H1 Ini Yang Saya Jadikan Project Milestone Nah Di Sini Yang Kita Kontrolnya Tinggal Di Project Milestone Kalau Saya Dulu Pengalaman Saya Dulu Boss Saya Direktur Saya Selalu Bikin Diakram Balok Untuk Bisa Mengontrol Dilihat Ini Project Milestone Sudah Berapa Persen Seperti Untuk Pengendalian Nah Dengan Cara Ini Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengatur Arus Cash Atau Cash Flow Kapan Mengeluarkan Berapa Rupiah Itu Bapak Ibu Sekalian Bisa Melihat Di Tanggal Ini Balok Balok Jancat Ini Juga Akan Memudahkan Kita Untuk Bisa Mengetahui Kapan Akan Ada Pengeluaran Berapa Karena Kalau Dalam Konteks Perusahaan Dalam Konteks Perusahaan Cash Flow Itu Sangat Berperan Jadi Bukan Cuma Profit And Loss Bukan Cuma Neracala Barugi Tapi Arus Cash Sangat Diperhatikan Kapan Harus Membayar Pegawai Kapan Harus Membayar Outsource Itu Bisa Diberhatikan Dari Timingnya Ini Pengaturan Waktu Yang Ini Bapak Ibu Sekalian Disini Ada Master Sheet Kalau Bapak Ibu Sekalian Mau Pakai Sheet Ini Yang Terpenting Disini Bapak Ibu Sekalian Bisa Mengidentifikasikan Predecesor Disini Ada Catatan Kalau Bapak Ibu Bingung Predecesor Itu Apa Terus Disini Due Date Ini Tanggal Target Selesainya Untuk Yang Ini Masih Urutan Seperti Ini Bapak Ibu Sekalian Tinggal Mengganti Rumus Yang Ada Di Masing Cell Ini Kalau Kesulitan Menggunakan Rumus Ini Manual Aja Tidak 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 Tanggal Mulai Ada Tanggal Selesai Bapak Ibu Sekalian Bisa Menetapkan Durasi Masing-masing Kegiatannya Dan Bisa Mengidentifikasi Predecesor Predecesor Itu Kegiatan Yang Dimana Kegiatan Tersebut Tergantung Pada Kegiatan Sebelumnya Aktivitas Yang Mana Mendahului Aktivitas Yang Sekarang Dilakukan Seperti Itu Sebelum Kita Sebelum Saya Lanjutkan Sebenarnya Saya Pengen Praktek Juga Yang Bupati Pengen Buat Projek Buru-buru Buat Asli Nyata PMM Dan Nolos Sampai Dapat Sertifikat Tapi Sebelum Itu Bu Faif Sama Pak Jatul Apa Kita Ini dulu Tanya Jawab Dulu Oke Oke Pak Rudi Sepertinya Seru Banget Jadi Kita Belajar Jadi Manager Itu Banyak Yang Perlu Jadi Enggak Perlu Sedetai Mungkin Bikin Capek Tadi Kata Pak Rudi Dan Memang Penasaran Gimana Tadi Pak Cet Apa Tadi Cet Bunyi Oke Bapak Ibu Begitu Banyak Yang Sudah Disampaikan Pak Rudi Terkait Gimana Kita Menjadi Apa Itu Kita Ini Ini Banyak Yang Itu Pak Tadi Ada Yang Baru Datang Kayak Gitu Dan Apa Itu Penasaran Gitu Oke Silahkan Bapak Ibu Apabila Ada Pertanyaan Boleh Boleh Sangat Boleh Ini Boleh Langsung Angkat Tangan Gitu Ya Pak Rudi Ya Satu Pertanyaan Langsung Dijawab Saya Kalau Dikumpulkan Tiga Saya Suka Lupa Oke Kalau Misalnya Ada Waktu Kita Coba Bikin Yang Tadi Request Bu Fatihah Tadi Atau Kalau Ini Tadi Bu Fatihah Bilang Saya Pengen Buat Project Guru Membuat Aksi Nyata PMM Dan Sampai Lolos Gitu Pak Gak Dapat Sertifikat Gitu Mungkin Bisa Dijawab Dengan Kediana Mungkin Gitu Pak Agar Lebih Apa itu Bufat Juga Semangat Membuat Project Boleh Sambil Menunggu Pertanyaan Yang Lain Sambil Menunggu Atau Saya Menunggu Pertanyaan Baru Kita Praktek Kalau Tidak Ada Pertanyaan Baru Kita Coba Buat Saya Tidak Bisa Membuatkan Harus Dibikin Bareng Yang Paling Paham Soalnya Bapak Bekerja Scope Kan Ada Triple Constraint Tadi Scope Time Sama Time Kalau Scope Itu Masing 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 Yang Bisa Menentukan Karena Yang Yang Paling Baham Bekerjanya Project Managernya Jadi Tiga Tidak Sangat Terkait Ya Pak Ini Ada Bu Yunia Tim Apakah Mau Bertanya Pencet Mungkin Kayaknya Kepencet Bocoknya Kayaknya Kalau Peraktek Juga Waktunya Ya Oke Baik Langsung Peraktek Ajar Ya Gak Bapak Waktunya Masih Masih Banyak Tenang Pak Aman Kita Penasaran Pak Ini Juga Ada Request Dari Bu Lina Ini Praktek Pak Ya Oke Sebelum Kita Masuk Kesini Saya Perlu Bantuan Pak Ibu Sekalian Untuk Mengidentifikasi Kegiatannya Itu Apa Aja Ya Berarti Kegiatan Yang Kita Lakukan Perencanaannya Apa Aja Ya Aktivitas Yang Akan Dilakukan Itu Apa Aja Dalam Kurun Berapa Satu Bulan Atau Berapa Nah Ini Mau Dituntungkan Berapa Lama Ya Buk Bertanggung jawab Untuk Yang Terkait P5 Mungkin Pak Ya Terkait P5 Terkait P5 Kan Ada yang Model Blok Atau Ada yang Model Dibagi Perminggunya Oh Gitu Jadi Walaupun Yang Ngerjakan Mungkin Bufat Ya Boleh Boleh Langsung Maksudnya Biar Projeknya Yang kita Merencanakan Apa Gitu Ya Pak Arudia Iya Jadi Item Kegiatannya Yang paling Paham Adalah Yang Langsung Menghadapi Mungkin Bisa Diketikkan Aja Di kolom Chat Apa Aja Kegiatannya Saya Kurang Paham Soalnya Atau Mungkin Ada Alternatif Lain Untuk Dibuat Praktik Dibuat Dibuat Aktivitas Aktivitas Bupati H Saya Ketik Dulu Salah Satu Dari Jenis Pelatihan Mandiri Nah Aktivitasnya Apa Aja Nih Bu Kan Kalau Salah Satu Jenis Pelatihan Mandir Ini Aktivitasnya Apa Aja Belajar Mandiri Asesmen Belajar Terus Apa Lagi Bisa Di Ini Apa Aja Alur Merdeka Keliatannya Masih Terlalu Terlalu Bandalnya Terlalu Besar Bisa Dirinci Lagi Bisa Dibantu Mungkin Bapak Ibu Yang Lain Bisa Membantu Bentar Saya tulis Dulu Projeknya Saya copy Paste Dari Ketikannya Oke Projek Guru-guru Membuat Aksi Nyata PMM Dan lolos Sampai Dapat Sertifikat Oke Terus Apalagi Aktifitasnya Silahkan Ini Karena saya Bukan Pakarnya Di PMM Saya perlu Bantuan Ibu Fatiha Kebetulan Sudah Open Kamera Mungkin Mungkin Sekalian Open Di Assessment Pembelajaran Pak Assessment Pembelajaran Ada jenis-jenis Assessment Kemudian Kemudian Apa lagi Saya Potong Pertamanya Guru-guru Ngapain dulu Pertamanya Guru-guru Itu Kalau Di PMM Kan Harus Membuka Belajar Mandiri Membuka Melihat Video Membuka Belajar Mandiri Maksudnya Bagaimana Membuka Membuka Belajar Mandiri Ada Belajar Mandirinya Ada Proses Sebelum Belajar Mandirinya Belajar Mandiri Disitu Dipaparkan Tentang Video Menonton Video Terus Apa Lagi Kemudian Sebentar Saya Buka Buka BMM Satu Proses Yang Perlu D Itu Membuat Akun Juga Enggak Bu Oh Ya Ada Tapi Biasanya Daptar Akun PMM Ya Betul Nah Ini Belajar Mandiri Kayaknya Masih Terlalu Umum Kayaknya Belajar Mandiri Itu Kita Melihat Video Berapa Video Disitu Ada Tiga Topik Untuk Assessment Memahami Assessment Menyiapkan Assessment Kemudian Penggunaan Hasil Assessment Ada Tiga Topik Nah Terus Ibu Kauin Ada Latihan Pamahaman Saya Matikan Satu Ya Ada Latihan Pemahaman Latihan Pemahaman Harus Setelah Selesai Menonton Video Selesai Nonton Video Betul Tiga Tiga Selesai Baru Latihan Pemahaman Atau Satu Video Latihan Pemahaman Satu Video Kemudian Latihan Pemahaman Per video Pertopik Pertopik Terus Diskusi Untuk Pemilihan Aksi Nyata Kauin Menulis Itu Ada Postes Kata Kauin Ada Assessment Disini Memahami Assessment Assessment Ya Tadi Ada Tiga Topik Memahami Assessment Kemudian Baru Diskusi Poses Prinsip Memahami Assessment Itu Ada Poinnya Apa Apa Disitu Prinsip Dan Fungsi Assessment Prinsip Dan Fungsi Assessment Itu Dibagi Lagi Prinsip Dan Fungsi Assessment Dibagi Dibagi Asesmen Sebagai Bukti Pembelajaran Ya Nah Ini Reflexi Itu Itu Tidak Masuk Di latihan Pemahaman Ya Beda Lagi Itu Termasuk Poin Poin Dalam Prinsip Dan Fungsi Prinsip Dan Fungsi Sebentar Saya kok kurang Paham Maksudnya Gimana Setelah Ada latihan Pemahaman Pertopik Terus Aktivitasnya Apa Ini Sebentar Setelah Aktivitasnya Belajar Mandiri Setelah Poin-poin Dari Belajar Mandiri Itu Dipelajari Kemudian Guru Tersebut Mengerjakan Latihan Pemahaman Ya Halo Halo Ibu Hilang Atau ada yang mau bantu Ada refleksi Pak Refleksi Ya Oh ya Refleksi Gini ya Baru post test Betul Yes Ya Terus abis itu diskusi Diskusi Aksi nyata Gitu Betul Setelah Setelah Itu Setelah post test Kemudian Dia memilih Aksi nyata Memilih aksi nyata Ya Oke Habis itu baru Membuat aksi nyata Gitu ya Betul Betul Begitu Bu Halo Ada yang bisa bantu Bapak Ibu Oke Aksi nyata Ada kak Ada bantuan Aksi nyata Menyiapkan bahan Aksi nyata Oke Lebih rinci Ini ya Sebentar Saya Contek dari Ketikannya Kak W Menyiapkan Bahannya bagus nih Menyiapkan bahan Aksi nyata Terus Menyusun Menyusun Aksi nyata Jadi bukan Membuat aksi nyata Menyusun Aksi nyata Menyusun Atau melakukan Yang pasti Bapak Ibu Yang pasti Melakukan Kemudian Mendokumentasikan Dengan Materi Mempresentasikan Aksi nyata Terus Unggah Aksi nyata Oke Kadang ada Refleks juga Pak Oh Iya Oke Baik Pertama Dimulai dari Daptar akun PMM Terus Nah belajar mandiri Ini kan ada Tiga topik ya Sebentar Saya sekalian Ajar rinci Biar Memudahkan Nanti Untuk yang Rinciannya Silahkan dirincikan Sendiri ya Saya tulis Siapa Terima kasih Sudah dibimbing Iya Saya tulis Begini aja dulu ya Oke Nah kita Ini Sederhana sih Karena Karena Tidak ada Yang paralel ya Kayak yang tadi kan Ada yang paralel Oh ya Ini kelihatannya urut ya Proses yang urut Proses yang urut Topik dua Ini topik tiga Oke Terus ada refleksi Terus post test Diskusiasi nyata Oke Kegiatan udah jelas ya Oke Ini belajar mandiri Belajar ini Ini masuk dalam Ini sebetulnya ya Oke Bukan Bukan aktivitas Sebelumnya ya Oke 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 Ini yang Very simple ya Yang very simple Oke Eh Kok dua lagi Tiga Nah oke Ini saya bisa Copy paste Langsung Oke Ini kan kelihatannya Kebetulan urut nih Pak Ibu sekalian Saya tinggal Tinggal Ini ya Tinggal copy paste Saja di Oh Astagfirullah Pertama-tama Di master sheet ini Pak Ibu sekalian Klik kanan Terus Duplikasikan ya Duplikasikan Supaya master sheetnya Tetap ada Nah ini tadi Apa tadi PMM ya PMM aksi nyata Aksi nyata PMM Saya kasih Ininya Aksi nyata PMM Oke Saya tinggal Copy paste Yang ada disini Ya Oke Ini kelihatannya Sebenarnya masih ada Yang kurang Tapi nanti kita Lengkapi lagi Yang penting Kita bisa Ini disini Kita perbaiki Oke Baik Menonton video Topik 1 itu Predeseserunya apa Pak Ibu sekalian A ya Sudah jelas A Ini sederhana sekali Oke Perhatian PMM Topik 1 Bisa dilakukan Kalau apa Kegiatan apa yang sudah dilakukan Pak Ibu sekalian Menonton Pak Menonton ya Iya Oke Menonton video Iya Oke Poin D ini Bisa dilakukan Predesesornya apa Pak Ibu sekalian Predesesornya apa Predesesornya Aktivitas sebelumnya apa C ya Betul Yang Yang topiknya Pak Betul Iya Oke Baik Yang E itu tergantung sama D kan Betul Betul Itu semua Tergantung yang di atas D Iya betul Ya Patian pemahaman tergantung di atasnya Penguasaan materi Harus urut ya Bapak Ibu ya Iya Pokoknya Kalau yang di atas Nggak hijau Nggak bisa Nggak bisa Nggak bisa buka bawahnya Harus urut ya Oh ya Yawes Ya oke Langsung saya urutkan aja Lagi itu Iya ya Pejuang centang hijau Pejuang ya Centang hijau Ini kebetulan Kita menggunakan contoh Yang sederhana Terus menyiapkan bahan aksi nyata Bisa dilakukan Kalau diskusi aksi nyatanya selesai Berarti ini J Melaksanakan aksi nyata Ini berarti K Nah nanti kalau mau lihat contoh yang lebih rumit Bisa lihat contoh satu ya Bapak Ibu sekalian itu Contoh yang lebih rumit daripada ini Caranya rumit dulu Apa Terus menyi Caranya rumit dulu Oh ya Oke Ini sebetulnya di bawah Enggak aksi nyata Saya yakin masih ada proses yang lain Oke Oke Nah nanti kita bisa hapus ya Bapak Ibu sekalian Menyelesaikan kebutuhan Nah Daftar akun PMM Bisa satu hari enggak Oh Bentar Saya sampai Ini mulai startnya kapan Bapak Ibu Sudah punya Pak Sudah punya Nah Projek-projek start ini kapan Kita asumsikan aja dulu Diasumsikan kapan 10 September itu boleh Pak Gimana 10 September kita mau ngelakakan Iya Betul 10 September Sekarang saya Projek start dipilih di hari minggu Soalnya Di yang tanggal yang ini tuh Untuk penanda aja Bahwa ini hari minggu ya Oke Nah berarti yang Untuk yang daftar akun PMM Itu Saya anggap aja satu hari ya Nah oke Nah untuk menonton video topik satu Butuhnya berapa lama? Satu jam Satu jam Satu jam ya Nah Itu bisa langsung latihan pemahaman ya Bisa Pak Bisa langsung Harus menguasai Ya Nah Kalau kayak gitu rumusnya Itu langsung jenengan ganti ya Ini ada G7 plus satu rumusnya Plus satunya saya hapus Oh gitu Nah misalnya Bapak Ibu sekalian repot Menonton video topik duanya Di hari keduanya ya Setelah berurutan harinya Daripada pusing kan ya Ini cuma permainan rumus Permainan rumus Nah latihan pemahamnya sama kayak tadi Rumusnya yang plus satunya jenengan hapus Ya Dihapus aja Dilihat aja tanggalnya sama enggak dengan ini gitu ya Oke Menonton video topik tiga Ini juga ada selisih satu hari sama proses sebelumnya Oke latihan pemahamannya Ini juga sama di hari yang sama Kalau di hari berikutnya takut lupa Ya Ini rumusnya saya tinggal hapus ya Plus satu Nah Refleksinya butuh berapa lama Apakah satu hari juga cukup 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 Pak Cukup Ya Apakah mau di hari yang sama Dengan latihan pemahaman topik tiga Atau hari yang berbeda Hari selanjutnya Biar enggak Ini Biar enggak pusing Hari yang sama Oh hari yang sama Ini pilihan Biar enggak Biar enggak lupa Pak Biar enggak lupa ya Oke Nah plus satunya kita hapus Ya Oke Post testnya sama Di hari yang sama Atau di hari yang berbeda Pak Ibu sekalian Hari yang sama ya Bisa Oh bisa Enggak Biasanya gimana biasanya Biasanya Oke Bisa 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 ya Kalau sudah serius ya Langsung saja Pantas Nah Setelah itu baru diskusi aksi nyata Nah diskusi aksi nyata ini Biasanya butuh berapa lama nih Walaupun mungkin Bisa jadi diskusinya Cuma satu hari Tapi rentang antara Post test sama diskusi Bisa jadi ada jeda Beberapa hari Kalau pengalaman Biasanya gimana nih Berapa hari Pak Ibu Ini Anu Membutuhkan Bisa dua hari Atau tiga hari Pak Karena Dia kan harus mendesain Pembelajaran sesuai Dengan apa Materi tersebut Oh Yaudah lima hari ya Nanti bisa di Ini lah ya Nah Bisa lihat kan Baloknya langsung berubah Baloknya langsung berubah Ya Lerus Bu Herlina Rumus plus satunya Dihapus aja Itu plus satu itu Sebenarnya tujuannya Buat ngeser Ngeser harinya Baloknya biar Kegeser Tanggalnya Nah Oke Baik Terus menyiapkan Bahan aksi nyata Butuh berapa lama Itu agak lama tuh Pak Oke Nah ini Kemampuan kita perlu Untuk bisa Mengidentifikasi Berapa lama Soalnya nanti ada Kegeser harinya Kegeser harinya Ini memang Ini sih Mbak Ibu sekalian Itu berdasarkan pengalaman Biasanya Berdasarkan pengalaman sih Memang Nah kalau proyek yang dilakukan Pertama kali Nah itu memang agak meraba-raba Ya Tapi Kedepannya Nah itu perlunya refleksi Jadi Sudah selesai Oh ini berapa lama Kita harus berrefleksi Oh durasinya Ternyata sekian lama Gitu ya Oke Nah melaksanakan aksi nyatanya Cukup satu hari kan ya Betul Bisa Kalau aksi nyatanya Bisa Satu hari Cuman Satu hari Krisenernya Putu-putunya Menyiapkannya Itu yang gak lama Kalau aksi nyatanya Bisa sehari Oh ya Termasuk mempresentasikan ya Betul ya Oh ya tadi Proyeknya apa tadi Ibu Membuat aksi nyata Lolos sampai dapat Sertifikat ya Oke Outputnya adalah Sertifikat Kayaknya Unggah aksi nyata aja ya Soalnya kalau Iya betul Sampai sertifikat itu Di luar kewenangan Nyenengan kayaknya Iya Oke Tergantung Kuratornya Iya makanya Tergantung kuratornya Jadi kita sampai Batasnya sampai Ini Unggah aksi nyata ya Oke Mempresentasikan sama Melaksanakan itu Dari hari yang sama Atau hari yang berbeda Hari yang berbeda Sepertinya pak Hari yang berbeda Oke Baik Nah Ini Nyenengan bisa memutuskan Apakah ini Jedanya satu hari saja Atau jedanya beberapa hari kemudian Nyenengan bisa Mengubah rumus yang disini ya Plus satu atau plus berapa Untuk supaya gak lupa Nyenengan bisa menambah Misalnya plus tiga Misalnya ya Disini Ini cuma buat keterangan doang Prodecesor Nah di rumus ini Plus satunya Nyenengan ganti Angka satu jadi Tiga Seperti itu Oke Maka disini Baloknya akan kelihatan Disini ya Nah lihat Ada jeda disini Seperti itu ya Nah yang disini Nyenengan karena sudah Diterima diperlukan Yang O ke bawah Kita hapus aja Hapus baris Ya Hapus baris Oke Seperti itu Nah Setelah mempresentasikan Baru mengunggah ya Di hari yang sama Atau hari yang berbeda Untuk mengunggahnya Sama gak apa-apa Sama gak apa-apa Nah berarti yang plus satunya Kita hapus lagi Oke baik Seperti itu Nah Kita dapat Akhirnya teman-teman Bisa mengunggah Pada tanggal 29 September Ya 29 September Oke Kalau Nah itu tadi Kuncinya ada disini ya Ya Sebetulnya Nyenengan bisa manual Sebetulnya Cuman Akan lebih terbantu Kalau pakai rumus-rumus ini Ya Seperti itu Nah Ini juga Yang Kalau Nyenengan Mau lihat contoh Yang agak Lebih kompleks Daripada yang ini Ini urut nih Kebetulan urut Jadi tidak terlalu sulit Membuatnya Nah Kalau Misalnya ada proyek yang Paralel ya Nah Seperti ini nih Contoh Seperti e-book materi Persiapan link Zoom Prepare quiz Itu tergantung dari Diskusi materi Itu Itu yang Misalnya Nyenengan Mau lihat contoh Yang Yang bercabang Ininya ya Seperti itu Oke Nah Ini yang Aksi nyata yang kita Sudah susun tadi Bapak-Ibu sekalian Di progres ini Nyenengan tinggal Tinggal Ngisi Kalau sudah selesai ya Bisa tulis selesai Kalau mau keren Bisa tulis Dan Ya Bebas ya Atau misalnya Mundur Juga bisa Dicatat disini ya Gitu Nah Mungkin Perlu nanti Perlu format terpisah Untuk Bisa Melihat Ini apa namanya Progresnya Format Format terpisah Untuk catatan progresnya Ya Atau catatan kemajuan Gitu Jadi Ini Nyenengan bisa pakai Yang tadi sudah Dishare sama Bu Koifah ya Google Spreadsheetnya Nyenengan tinggal Di file ini Buat salinan Buat salinan Nanti bisa tersimpan Di Laptop Nyenengan Ya Gitu Bentar izin saya Bentar Gak bisa digesir ya Izinkan saya Ini Sharing Sendir Saya tak Keluar dari Slideshow Saya share PDF materinya Sekaligus Dan catnya Ya Sekalian Oke Nah Bisa diunduh Di Tautan Yang sudah Ini Oke Kelihatannya Waktunya tinggal 5 menit Ya Nah Bapak Ibu sekalian Bisa menggunakan Ini tinggal Di Tinggal Dibikin salinanya Ya Bapak Ibu sekalian Kita Untuk yang malam ini Kita memang Fokusnya ada Di Ini Sebentar Kita Fokusnya Untuk Pengendalian Waktu Sekedar Ya Oke Mungkin itu aja Kayaknya yang bisa Saya Bagi Kalau misalnya Ada pertanyaan Tadi saya sudah Meninggalkan Nomor handphone ya Bapak Ibu sekalian Dan akun Instagram Untuk barangkali Ingin bertanya Ya Ya Waktu saya kembalikan Kepada Pak Catur Sama Bu Koib Semoga tidak pusing Mengikuti Pemaafan saya Oke Terima kasih Pak Rudy Luar biasa ya Prakteknya Dan Ada gambaran nih Mungkin ada juga Bisa untuk buat Program semester Jadi Berasa Supervisi Dan pengawas ya Bapak Ibu Kita masih ada Waktu Tiga menit ke depan Adakah Ingin ditanyakan Silahkan Bisa Rasen Kayaknya Sudah pada Yang paham nih Paham Atau Nggak paham Oke Terima kasih Pak Catur Dan Pak Rudy Jadi malam ini Sungguh luar biasa Satu Ilmu Yang bisa saya dapat Ini saya baru Ikut pertama kali Itu kemarin Di komunitas Nusantara Pak Pak Ya jadi ini baru Pertama kali ikut Zoom Tapi Alhamdulillah Satu pengalaman Yang nanti Memang saya Di PMM Belum sepenuhnya Baru separoh Karena baru selesai Guru penggerak Jadi tertunda Ini baru mulai lagi Mas Dan ini Membuat Semangat saya Tumbuh lagi Atas Ide yang disampaikan Oleh Pak Rudy Tadi Terima kasih Oh iya sebelumnya Saya Saya kenal Anu apa Memperkenalkan Memperkenalkan diri Nama saya Tanti dari Pemalang Pak Oh Salam kenal Bu Tanti Iya Salam kenal Kembali Pak Rudy Dan Pak Catur Terima kasih Pak Iya Sami-sami Sama-sama Iya Bu Tanti Dari Pemalang Kalau Pemalang Iya Jawa Tengah Ya Bu Jawa Tengah Terima kasih Bu Tanti Semangat Dan jangan lupa Bu Untuk Temu pendidik Live ini Dilaksanakan Dua mingguan Tiap hari Rabu Jadi Dua minggu yang Lusa Itu Berlangsung kembali Dan arah super Yang luar biasa Bu Tanti Berarti udah paham ya Tadi disampaikan Sama Bapak Rudy Atau ingin disampaikan Tentang materi Mata hari ini Sudah Alhamdulillah Saya sudah paham Nah ini yang ingin Saya tanyakan Pak Untuk temu pendidik Kemarin kan secara Luring Di Pemalang Itu baru pertama kali Itu Apa memang Sudah sejak lama Atau baru ya Pak Halo Bu Tanti Masih terdengar ya TPN Iya Masih Jadi Temu pendidik Nusantara itu Dilaksanakan Setiap tahun Kayaknya Dan Kayaknya baru Dua tahun ini Pak Rudy Dilaksanakan Di daerahnya Masing-masing ya TPN 9 Iya Dari TPN 9 Sama TPN 10 Itu dilaksanakan Di wilayah Masing-masing Bu Jadi sebelumnya Sebelum COVID Itu kegiatan Temu pendidik Nusantara Itu dilaksanakan Di Jakarta Bu Jadi Semua Penggerak-penggerak Dari KGBN Seluruh Indonesia Datang ke Jakarta Oh tiga kali ya TPN TPN 8 9 10 Ya Bu 8 Jadulnya Roadshow Pak Catur Iya Jadulnya Roadshow Memangnya kita Gak berani Klaim Tapi Di daerah Iya Oke dan untuk Pemalang Mungkin untuk Pemalang baru Tahun ini Kegiatan TPN Ya Bu Bu Coyf ya Tapi untuk Di daerah lain Sudah Kalau yang Clear gitu Bener itu Dua kali Tapi yang Roadshow itu Karena untuk Mencoba Untuk di daerah-daerah Itu Di TPN Ke Delapan Semoga aja Di tahun depan Di Pemalang Juga Temu pendidik Nusantaranya Ada lagi ya Bu Jadi biasanya Di bulan-bulan Ada Juli Agustus Sama September Kalau yang belum Oh iya Alhamdulillah Mudah-mudahan Mudah-mudahan Ini kemarin Waktu Temu pendidik Di Pemalang Itu luar biasa Sambutan dari Berbagai macam Guru Itu Antusias Sekali Dengan Narasumber Narasumber Dari wilayah Dekat Pak Dari Pekalongan Jadi ini Sangat Sangat Membantu kami Dalam hal Kesulitan-kesulitan Yang ada Di Sekolah Masing-masing Dengan Narasumber Yang melakukan Praktik baik Di Di sekolahnya Pak Jadi memang Ditemu pendidik Nusantara Itu Tempat Untuk Berbagi Bahwa Disinilah Bahwa Belajar Itu Harus Dengan Ahli Tapi Rekan Kita Yang memiliki Praktifat Itu adalah Teman-teman Atau rekan-rekan Kita Yang cocok Untuk Belajar Karena Mereka Punya Masalah Di awal Punya Masalah Di awal Punya Tantangan Punya Aksi Hingga Mereka Punya Perubahan Yang Dilaksanakan Atau Dirasakan Setelah Melakukan Berbagai Macam Aksi Yang Mereka Lakukan Dan Itu Cocok Sekali Kalau Digunakan Untuk Berbagi Jadi Di KGBN Biasanya Seperti itu Bukan Biasanya Tapi Kegiatannya Seperti itu Ya Pak Rudy Sama Ucaif Jadi Tiap Rabu Bisa Datang Ke TPL Atau Ibu Nanti Dari Penggerak Yang Di Pemalang Biasanya Share Untuk Kegiatan Temu Pendidik Yang Ada Di Tiap Daerah Yang Biasanya Di Share Sama Penggerak Dan Ibu Bisa Join Di Situ Pokoknya Di KGBN Layaknya Sualayan Ilmu Ibu Ibu Mau Belajar Apa Itu Ada Narasumbernya Juga Luar Biasa Dan Semuanya Suka Berbagi Gitu Terima Kasih Bapak Ibu Hebat Iya Temu Pendidik Daerah Iya Oke Biasanya Share Di Pemalang Siapa Bu Itu Kemarin Bu Yuli Sama Itu Bu Yuli Kebetulan Teman Dari Pemalang Sama Sama Bu Penny Kalau Pemalang Sama Pak Kalongan Deket Deket Sebelahan Oke Biasanya Kalau di Pemalang Itu Pak Ratno Kumar Bu Coevi Itu Pemalang Pak Ratno Pak Ratno Kumar Namanya Saya Belum Begitu Mengenal Semuanya Saya Karena Baru Pertama Kali Kemarin Ikut Temu Pendidik Karena Pemalang Sama Pekalongan Tetangga Pekalongan Aktif Dan Ibu Bisa Saling Info Sama Yang Ada Di Pekalongan Siap Siap Semangat Terima kasih Sama Sama Bu Tanti Pak Rudi Kayaknya Waktu itu Tidak Bisa Lama Lagi Mungkin Akan Ada Disampaikan Pak Rudi Sebagai Puncak Statement Bukan Closing Statement Ini Sih Pak Kawas Yang Bisa Dikan Closing Statement Bagaimanapun Pekerjaan Yang Sifatnya Projek Tidak Bisa Dilakukan Sendiri Harus Berkolaborasi Dimana As a Project Manager Sebagai Project Manager Kita Memang Harus Membuat Pengendalian Tapi Kita Tidak Bisa Kerja Sendiri Harus Ada Kerja Sama Tim Disana Bandung Bondawa Saja Butuh Bantuan CIN Apalagi Kita Perlu Bantuan Teman-teman Tim Kita Untuk Bisa Menyukseskan Program Yang Akan Dilakukan Semoga Kalau sudah Bisa Dibikin Automatic Kita Tidak Usah Gampang-gampang Balok Lagi Langsung Otomatis Tergambarkan Di sana Itu Itu Aja Pak Catur Bapak Ibu Sekalian Untuk Nyamping Malam Ini Mother Moon Masih Mute Pak Masih Mute Wah Aduh Sudah Aku Sudah Konser Terima kasih Pak Rudy Untuk ilmu Yang Mbak Hari Ini Semoga Sebagai Amal Jari Buat Pak Rudy Nanti Allah Yang Akan Membalas Amin Dan Bapak Ibu Demikian Untuk Kegiatan Temu Pendidik Live Untuk Parma Hari Rabu 6 September 2023 Dan Jangan lupa Bapak Ibu Masih akan Bisa Mengikuti Temu Pendidik Live Lagi Bersama Komunitas Guru Belajar Nusantara Rabu Dua Minggu Kedepan Dua Mingguan Dan Pastikan Untuk Selalu Join Di Komunitas Guru Belajar Nusantara Gitu Bapak Ibu Bupu Coyf Ada yang mau Disampaikan Oh iya Bagi Semuanya Itulah Kalau Belum Polo Iki Kacitian Di sana Ya Gitu Bapak Ibu Oke Terima kasih Oh Banyak Yang Close Oke Sorry Buk Open Kamera Biar kelihatan semuanya Ayo Tapi gak apa-apa kalau ada yang udah pake Daster mungkin pak Dia pake baju kebesaran ya Kegedean atau memang kebesaran Oke aku kirim Oke kalau udah Aku kirim ke telegram apa Kebesaran ya Baju kebesaran itu bisa kegedean Atau bisa untuk Jabatan gitu ya Oke dan Bapak Ibu Selamat istirahat selamat malam Semoga aja besok bisa Bertemu dengan mentari yang berseri Sehingga membuat kita menjadi lebih smart lagi Untuk beraktivitas Good night Selamat malam Bapak Ibu Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih